Halo semuanya jumpa lagi bersama Mr Andre ini kali ini kita akan membuat cara membuat tahu telur isi sosis dan juga biasanya tahu telur isi telur poyo teman-teman kita udah berpengalaman membuat jajanan seperti ini sudah hampir beberapa bulan ini sejak masa pandemi jadi kita memasak sekitar 40-50an terus kita jual atau titipkan di warung-warung terdekat di kota Semarang tepatnya di daerah kecematan Mijen teman-teman ini yang kita lakukan itu adalah memarut wortel teman-teman jadi kondimennya itu yang utama kita infokan juga bahwa membuat tahu telur ini ada dua proses teman-teman yaitu mengukus dan menggoreng ini kita akan membuat adonannya dulu apa yang diuleni teman-teman ini adalah tahu tahunnya dicuci bersih dulu nih Mr Andre sekarang sedang memarut wortel teman-teman wortelnya kurang lebih dua aja ini ini kurang lebih buat membuat 30-40 ya teman-teman telurnya telur ayam lehor itu dua saja dua itu sudah enak teman-teman kalau kita ngelihat di standarnya yang kita lihat di save-save yang di beberapa literat si sumber itu biasanya cuma 20 tahu itu telurnya satu tapi kita ini walaupun sekitar 30 atau 40 pun kita tetep dua ini diparut teman-teman terus bumbunya teman-teman selain utama itu wortel kita ada daun bawang kita potong kecil-kecil dirajang-rajang gitu teman-teman terus sama garam terus masako masakonya itu kita yang sapi karena itu lebih kuat ini teman-teman ini adalah lada aku teman-teman ini ladaku dan bawang putihnya itu bawang bawang putih sama miri itu bisa diulek sendiri tapi karena kita cari praktisnya teman-teman dan rasanya tuh sama-sama enak sih bawang putih saset seperti ini juga oke teman-teman ini garam garamnya satu sendok kalau lada aku tadi isi merica itu dua kalau bawang putih satu aja terus itu di uleni campuran telur di aduk-aduk sampai merata baru kita masukkan ke tatakannya teman-teman seperti itu baru deh kita kukus di tempat kita kukus setelah nanti sudah matang di kukusnya baru deh di goreng begitu teman-teman kita menjual kurang lebih dalam seher itu ya kita taruh di warung-warung itu 40an tapi kadang juga habis kadang ya tidak di atas parut lebih lah teman-teman ya P35an gitu bisa habis nih kondimennya yang lain yaitu daun apa udah kita cuci teman-teman ya jadi teman-teman perlu tahu semuanya itu dicuci kayak warta itu dicuci dulu biar aja diparut itu terus ini daun bawang daun bawang ini kita rajang-rajang nih pakai gunting aja nggak apa-apa biar kecil-kecil aja gunting atau mau pakai manu nggak apa-apa ini dibantu sama mama ya teman-teman ini dipotong-potong gede sama gede atau kecil sama aja yang penting ini buat menambah citra rasa yang jelas nih makanan tahu telur yang kita buat ini adalah bener-bener sehat semuanya karena berdari makanan bergisi tahu yang merupakan intisari dari kedele terus ada telur dah wortel yang mengandung vitamin A dan vitamin C ini bagus banget untuk kesehatan teman-teman jadi jajanan yang kita jualnya pun jajanan yang bener-bener bergisi dan buat kesehatan semuanya selain enak juga tentunya teman-teman jajanan yang murah meriah dan sehat untuk kesehatan semuanya kurang lebih kita mengukusnya nanti di 20 ya standarnya 20 tapi kadang kita sampai 30 biar bener-bener matangnya itu tanak ya bener-bener sampai dalam biar kalau digoreng itu nggak pecah teman-teman ya pokoknya di atas 20 menit teman-teman ya 20 menit sejak sejak kukusannya itu umop atau sudah matang begitu teman-teman Oke ini kita potongnya kenapa terpisah itu yang kiri itu karena kita lagi bikin mie ayam teman-teman jadi misalnya jadi selain usahanya ini juga snack snack makanan tahu telur ini juga kita ada ada geprek ada mie ayam ada sebelah ada mie boncel itu mie kuitio juga pangsit goreng pangsit gorengnya kita ini ala-ala yang di berbes viral yo berbes atau mana tuh legino teman-teman jadi ini bener-bener kita membuat sendiri dalemannya buat pangsitnya itu dari daging ayam dan daging sapi kita cacah-cacah kita masukin kedalamnya jadi ini bener-bener terus kita rebus itu yang pangsit goreng yang milik kita next selain waktu akan kita bagikan ke teman-teman semua cara membikin pangsit goreng ala kita teman-teman kita berbagi ilmu aja yang ini udah soal pangsit goreng beta buatan kita yang ala legino ini sangat enak karena apa karena banyak repeat order ada beberapa repeat order sudah sampai tiga atau empat kali pesanannya jadi kita jualannya makanan berat seperti makanan yang kayak ayam kepre dan lain-lain sebelah pangsit goreng kuitio itu selain kita pasarkan di komunitas perumahan satu RW yang kurang lebih ada 100 lebih di grup itu grup WA juga kita juga pasangkan di grab food dan go food jadi namanya mie boncel ya teman-teman nanti kalau orang daerah Semarang mau pesen bisa set ya mie boncel gitu teman-teman ini sudah common demand nya setelah ini bahan-bahannya selain daun bawang dan wortel itu adalah telur 2 sama tahunnya 30 30 itu nanti bisa jadi 40 dicuci dulu teman-teman habis dicuci baru kita remes-remes aduk-aduk diuleni istilahnya sampai bumbunya merata masukkan itu tadi semuanya teman-teman kayak garm masako ladaku yang isinya merica bubuk tuh 2 sendok kecil ya 2 sendok teh sama bawang merah bawang putih itu 1 sendok seperti itu teman-teman jadi semuanya bahan dimasukin terus kita masukkan ke cetakannya cetakannya ini ada yang berbentuk lingkaran kotak atau berbentuk bunga itu harus kita padatkan ya teman-teman baru kita masukkan isinya toppingnya itu bisa sosis bisa telur yang sudah matang tuh telur puyuh bisa kita masukkan kedalam situ nih yang contohnya yang akan kita goreng ini adalah sosis teman-teman ya sosisnya itu nanti kita masukkan ke tengah-tengahnya terus kita cigar kita potong bentuk menyilang ini ya kita bentuk nyilang dua baru habis itu kita kukus nanti itu akan mengkerok sendiri megara sendiri teman-teman jadi makannya akan terlihat seperti lebih besar seperti teman-teman Oke langsung kita mulai ini nanti ini prosesnya teman-teman terus menguleninya teman-teman enggak usah kita tunjukkan virus visualisasinya ya teman-teman pokoknya seperti itu habis itu kita tata masukkan kita padetin semuanya sampai benar-benar nggak boleh ada rongga di dalam cetakannya gitu teman-teman langsung kita taruh kalau sudah di dalam tempat mengukus tempat mengukus juga jangan terlalu banyak yang mungkin dua sab aja teman-teman enggak perlu sampai tiga ya nanti matengnya enggak merata seperti itu jadi kita harus pastikan semua masakan itu mateng dengan sempurna baru kita nanti habis itu kita goreng Oke ini langsung kita stepnya langsung kita kukusnya ya kita seperti ini teman-teman kita kukus sudah diuleni nah dikukus seperti ini teman-teman itu hati mengkrok sendiri seperti ini teman-teman ya lah habis itu kita copot kalau sudah kita tiriskan lah ini udah sudah dikukusnya teman-teman seperti ini hasil kukusannya setelah dikukus seperti ini biarkan dingin baru kita lepas baru deh kita goreng jadi dua kali memasaknya teman-teman ini seperti ini ya masih kelihatan kan itu wortelnya sama daun bawangnya ini yang gisinya banyak gisinya juga disitu pastikan pinggir-pinggirannya itu ada yang sudah padat semua yang teman-teman Oke kita lepas semuanya terus kita langsung goreng aja teman-teman gorengnya Oke seperti ini teman-teman Oke kita goreng jangan banyak-banyak yang digoreng teman-teman tiga aja atau empat ini hasil penggorengannya siap kita packing kita kasih lombok rawit lombok yang buat ini seperti ini teman-teman ini bisa oke demikian teman-teman video dari kita kita bertemu di tutorial yang lainnya sampai jumpa